Suasana Terminal 3 kedatangan luar negeri terlihat lebih ramai dengan kedatangan penumpang yang baru tiba dari luar. Ada pun beberapa persyaratan bagi para pengguna jasa bandara di mana wajib menjaga protokol kesehatan secara ketat, mengikuti rangkaian pemeriksaan baik dokumen kesehatan maupun keimigrasian serta pemeriksaan tes PCR sebelum keluar dari bandara. Bebas karantina ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Pengelola bandara mencatat tren kenaikan jumlah penumpang sudah terjadi sejak tiga hari lalu, di mana rata-rata jumlah penumpang mencapai 100 ribu orang atau naik 20 persen jika dibanding hari biasa. Tanggal 23 Maret 2022, mekanismenya yaitu BPLN yang masuk entry point di Soekarnata tetap dilakukan PCR dan tidak ada menunggu di bandara maupun di hotel. Namun, sesuai dengan sudah bebas karantina, sesuai dengan alamat yang dituju masing-masing. Pak, jika terjadi penumpang terkonfirmasi positif seperti apa nih Pak? Apabila terjadi terkonfirmasi positif penumpang tersebut, maka sudah dilihat itu sudah terlalu sisi di peduli lindungi, maka dirujuk ke pakas terdekat, pasal kesehatan terdekat. Bebas karantina ini mulai berdampak pada peningkatan jumlah penumpang 20 persen di bandara Soekarno-Hatta. Lalu, bagaimana informasi terbaru akan disampaikan oleh Rusdi Muslim? Selamat siang, Rusdi. Seperti apa suasana di sana jelang bulan puasa? Ini apakah sudah ada peningkatan jumlah penumpang? Ya, selamat siang. Seperti saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang pemerintah memberikan kembali pelonggaran terhadap pelaku perjalanan luar negeri. Hal ini tertuang di dalam Surat Edaran Gugus Tugas No. 15 tahun 2022, di mana protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri selama masa pandemi. Hal itu adalah, artinya bagi penumpang yang baru tiba dari luar negeri, sejak tanggal 23 kemarin tidak lagi diwajibkan di karantina. Mereka bebas dapat langsung bertemu dengan kerabat atau saudara. Dapat dipastikan memang, sejak adanya pembebasan larangan karantina ini, maka penumpang di Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi 20%. Hal ini dipastikan oleh pengelola bandara sejak 3 hari lalu, di mana memang didominasi oleh para penumpang yang usai melukakan wisata religi atau penumpang ngobrol. Dan dipastikan dengan adanya bebas karantina ini, para penumpang bukan berajib tidak harus melakukan protokol kesehatan, di mana penumpang yang baru datang dari luar negeri langsung dilakukan pemeriksaan PCR. Hal ini guna memastikan mereka tidak membawa virus corona dari luar negeri, dan jika mereka dipastikan positif, maka mereka akan terkorpir masih di aplikasi peliru di dunia. Di mana aplikasi ini langsung berwarna hitam, dan mereka akan dibawa atau dipandu oleh petugas karantina kesehatan dan petugas Satgat Kospit. Hal ini guna memastikan penyebaran virus corona dari luar negeri, Namun bagi mereka yang dinyatakan negatif, maka mereka langsung dapat melanjutkan perjalanan ke rumah kediaman masing-masing. Dapat saya pastikan memang di terminal 3 ini dengan adanya pembebasan karantina itu berdampak positif bagi pelaku perjalanan luar negeri. Hal ini dapat dipastikan dengan seiring dengan menjelang bulan Ramadan dapat dipastikan memang tidak hanya arus mudik dari dalam negeri, namun arus mudik dari luar negeri juga banyak setiap tahunnya mereka rata-rata adalah pekerjaan migran Indonesia atau mahasiswa yang sekolah luar negeri untuk menikmati idul fitri di tanah air. Rusdi, artinya pengelola bandara ini menyediakan tes PCR begitu ya? Dapat saya pastikan memang sebelum dibebaskannya karantina memang tes PCR pun memang ada di terminal kedatangan internasional. Dan jika di dalam bebas karantina ini mereka setelah dilakukan tes PCR, mereka dapat melanjutkan ke arah bagasi untuk mengambil barangnya. Namun ketika memang terkonfirmasi positif, mereka nanti dapat berkoordinasi atau berkerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan dan setiap satgas untuk di karantina atau di isolasi di mana. Namun bagi mereka yang dinyatakan negatif, mereka dapat langsung kembali melanjutkan perjalanan bertemu dengan kerabat atau keluarga. Oke, artinya masih menunggu tes PCR, ada disediakan ruang juga oleh pengelola bandara untuk menunggu berapa lama kira-kira hasilnya akan keluar? Ya memang seiring dengan waktu untuk tes PCR-nya hanya dibutuhkan waktu paling lama 2 jam. Sehingga penumpang yang usai dilakukan tes PCR sambil menunggu hasilnya, mereka dapat mengambil bagasi. Di mana setelah mereka mengambil bagasi, mereka akan dikonfirmasi apakah mereka positif terkonfirmasi corona atau tidak. Jika mereka tidak terkonfirmasi positif, mereka dapat melanjutkan keluar. Namun jika mereka terkonfirmasi positif pada saat selesai mengambil bagasi yang kurang lebih makan waktu setengah jam, mereka akan berkoordinasi dengan pihak kantor kesehatan pelabuhan dan satgas COVID-19 untuk dilakukan rujukan baik itu ke rumah sakit maupun kewismatid. Namun dapat dipastikan memang RT-PCR yang disediakan oleh pihak pengelola bandara itu sekarang sudah ada 10 outlet yang artinya lebih mempermudah dan tidak menghidari adanya antrian. Dan mereka dapat memastikan hasilnya kurang lebih sekitar antara 1 hingga 2 jam. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Sukarno-Hatta, Tanggerang, Banten.